Intro Yo, apa kabar teman-teman drummer gereja dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Mesak J di channel drummer gereja guys Thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe, udah like, komen video-video sebelumnya Support anda, dukungan anda sangat berarti buat saya untuk memajukan channel ini guys Dan yang belum subscribe, please guys pencet tombol di bawah Subscribe dan anda akan mendapatkan informasi-informasi Yang berguna seputar drumming, worship drumming, ataupun juga gospel drumming guys Tanpa berlama-lama, kali ini kita akan ngebahas satu topik yang sangat mengerikan Yes, mengerikan Yaitu not hantu Ghost note, ghost note guys Kita akan ngebahas ghost note Apa sih ghost note itu? Atau juga orang akan menyebutnya dengan grace note Ghost note, grace note itu sama aja Ghost note adalah note yang dimainkan dengan sangat lembut Oke, seperti kita hanya meletakkan stick aja Nyaris tak terdengar Lawannya ghost note adalah aksen Emang untuk apa sih kita buat ghost note? Gunanya yang pertama adalah Menambah groove kita Menambah rasa kita menjadi semakin groovy Yang kedua Akan menambah tekstur daripada beat kita Menambah ornamen atau hiasan kecil pada permainan kita Yang akan memperindah beat kita Ya kan? Yang ketiga Membantu kita menjaga tempo guys Ya, saat kita memainkan ghost note sebenarnya kita sedang Menjaga tempo kita juga gitu Di tangan kiri kita Sekarang bagaimana kita melatihnya? Oke, guys Teman-teman pasti tahu note seper-16 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A Oke 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah Oke, kalau buat teman-teman yang belum tahu apa itu note seper-16 Boleh cek di sini Cara mudah membaca note Oke, latihan pertama adalah kita mencoba mengaksenkan Mengaksenkan Kita akan lakukan aksen di Pukulan one Atau di satunya Misalnya kita mainkan 2 Agapah Kita aksenkan di nomor 1 2 Agapah, 2 Agapah Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 Kita ghost note Kita usahakan Seminimal mungkin Sesunyi mungkin Sekuaiat mungkin, oke 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah Oke Setelah itu Kita coba aksen di nomor 2 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah Oke Sekarang kita coba aksen di nomor 3 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah Dan yang terakhir Kita aksen di nomor 4 2 Agapah, 2 Agapah, 2 Agapah Oke Sangat gampang kan guys Ghost note nya kita usahakan benar-benar minim Sedangkan aksen nya kita coba benar-benar Maxim Kuah Oke Sekarang kita coba Latih pada 1 beat Oke Mainkan note 1 per 16 Tangan kanan di high hat Dan tangan kiri di snare drum Dan pada snare drum Kita akan melakukan ghost note Oke, seperti ini Sekarang kita akan pindahkan tangan kanan kita Di nomor 2 and 4 Sekarang kita akan coba masukkan bass drum Di hitungan 1 dan 3 Kita coba lebih cepat Lebih cepat Kita ganti pola bass drum Kita ganti pola bass drum Oke Latihan selanjutnya Kita akan mainkan Note 6 to flat Satu kanan Dua kiri Tangan kanan kuat Tangan kiri ghost note Kita pindahkan tangan kanan di hitungan kedua dan keempat Lambatnya Seperti biasa Seperti biasa Kita masukkan bass drum Di hitungan ke 1 dan ke 3 Lebih cepat Lebih cepat Kita variasikan beatnya Oke, yang terakhir kita coba kombinasikan ghost note 1.16 dan ghost note 6 to flat Sekarang kita coba mainkan tanpa ghost note Sekarang kita akan mainkan ghost note nya di tangan kiri kita Lebih lambat lagi Lebih lambat lagi Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Oke guys Segitu aja video dari saya tentang ghost note Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Kalau teman-teman suka Boleh like, komen, dan share Video ini kemana-mana Ke teman-teman drummer yang lain Semoga bisa memberkati yang lain Akhir kata Stay humble And God bless you